Pahlawan dan Kaisar Jilid 24 Wanita itu tidak menyahuti Jiye Ji karena dia tidak berani mengeluarkan suaranya Sesungguhnya ingin sekali dia bertanya banyak hal kepadanya Dan di sini juga dia merasakan banyak hal yang sangat janggal baginya Kontan dengan cepat, wanita bertopeng itu meraih pergelangan tangannya Jiye Ji Sesaat, dia seakan terkejut mendapatinya Sedang Jiye Ji tetap tersenyum saja melihat ke arahnya Aku telah kehilangan semua tenaga dalamku Tetapi lebih bagus jika seorang bisa hidup karena energiku itu Wanita itu yang menatap ke arah Jiye Ji hanya menggelengkan kepalanya Dia mendapat ide dadakan kemudian Sambil menunjuk ke arah mulutnya, dia kemudian melamaikan tangannya perlahan Dari sini Jiye Ji bisa mengetahui maksudnya Tidak disangka bahwa wanita bertopeng ini adalah seorang yang bisu dan tidak bisa berbicara Jiye Ji hanya mengganggu perlahan saja sambil menghela nafas Kemudian dia berkata kepadanya lagi Aku pernah mendengar bahwa di daratan tengah telah muncul pesilat wanita yang hebat sekali Tidak disangka memang benar Meski teracun, kamu masih bisa melawan-lawan-lawanmu Jika digantikan ke diriku, ku rasa tidak akan mampu Wanita itu tetap menatap ke Jiye Ji saja tanpa berkata ataupun menunjuk sesuatu Kau telah membunuh banyak orang dari partai Jiye Ji, sepertinya mereka bakal datang lagi Kemudian Jiye Ji berkata-kata Tetapi wanita itu segera berdiri Dia memandang ke arah sekitarnya cukup lama Lantas tanpa berbalik lagi, dia melangkah keluar meninggalkannya sendirian Jiye Ji cukup heran mendapati tingkahnya itu Tetapi dasar dia merasa dirinya juga adalah orang yang cukup aneh Maka tindakan dari wanita itu tidaklah digubris kembali olehnya sama sekali Dengan tersenyum saja, Jiye Ji melihat ke arah perginya wanita itu Wanita itu sebenarnya bukanlah pergi karena apa-apa hal Tetapi dia sudah tidak tahan lagi Sebenarnya semenjak tadi, air matlah telah mengalir dari matanya Dia tidak ingin suara isak tangisnya terdengar oleh Jiye Ji Maka kemudian dia melangkah keluar Sekilas memang tindakannya sangat tidak sopan Bukan saja Jiye Ji menolongnya, tetapi karena menolongnya diabahkan kehilangan pegangannya sendiri Bukan saja tidak berterima kasih, menyahut apapun tidak Maka tentu tindakannya adalah bukan tindakan yang benar Tetapi Jiye Ji sama sekali tidak merasa menyesal ataupun tidak enak hati apapun Dia yang kelelahan, lantas saja tertidur di jerami itu Wanita bertopeng tidaklah meninggalkan kuil Melainkan dari tempat yang tiada jauh, dia terus mengamati ke arah ruangan tadinya Topeng memang sudah tidak lagi dikenakan Air mat masih tetap mengalir hebat Bibirnya terlihat gemetaran bukan karena dinginnya cuaca di luaran Cukup lama dia telah berdiri di sana tanpa berucap sepatah katapun Beberapa jam kemudian Hari telah memasuki dini hari sekitar jam tigaan Jiye Ji yang keasyikan tertidur merasa terbangun Oleh sesuatu hal Adanya suara binatang yang cukup keras di daerah telinganya Suara itu tiada lain adalah cicitan tikus Lantas dengan mati yang kelelahan, dia melihat ketikus yang bentuknya cukup kecil itu sedang mencari sesuatu di jerami dekat kepalanya Suara cicitan tikus sepertinya tidaklah sekali saja Melainkan terdengar beberapa kali secara simpang siur membuat ruangan itu terasa berisik sekali Dia segera berdiri Memang api di tongkat belumlah terbakar habis sepenuhnya Oleh karena itu, dia sempat mengangkat sebatang tongkat untuk meneliti kenapa di sini banyak sekali tikus Di telurusurinya suara itu kemudian Ternyata di bawah jeraminya dia merasakan sesuatu hal Oleh karena itu, sembari memindahkan semua jerami Dia melihat sesuatu batu yang sepertinya sudah bobol Sepertinya para tikus itu keluar dari lubang sekecil bata itu Lalu dengan batang tongkat berapi, dia melihat dengan cermat Di sana bahkan dirasakannya angin yang berhembus pelan Jieji cukup heran mendapatinya Segera dengan cepat dia berjalan keluar dari ruangan Dengan masih tongkat berapi di tangan, kemudian dia mencari asal lubang itu Kuil Jotavana bukanlah kuil yang kecil Kabarnya dahulu Seng Buddha Gautama pernah tinggal beberapa lama di sini Muridnya telah mencapai seribu lebih Di dinding sebelah tempat tidurnya Jieji tadi Dia melihat dan meneliti tembok itu Ternyata di sini tidaklah terdapat sesuatu lubang yang seharusnya berada di sini Sebab dia telah merasakan angin masuk dari luar Sesaat, Jieji juga heran Kemudian dia berjalan pelan ke ruangannya kembali Dia merasa adanya hal yang janggal Jika tembok itu tidak tembus ke sebelah Maka tentu aliran angin pelan tiada lain berasal dari dalam tanah Apakah di kuil ini juga ada ruangan bawah tanah lainnya? Jieji yang penasaran tentu tidak membuatnya berhenti sampai di sini Kemudian sambil berjongkok, dia mengamatinya sekali lagi Tembok batak itu sepertinya cukup tebal Tetapi di bawahnya telah terdapat sebuah lubang Bagi Jieji lebih bagus dari sini saja mencari jalan keluar angin itu daripada mengelilingi kuil Maka daripada itu, dia mengambil sebuah tongkat lagi Dia ketuk perlahan Tetapi dinding masih kokoh Sepertinya hanya satu bata yang menghasilkan lubang kecil ini yang telah termakan waktu Segera, dia mengetukkannya dengan cukup keras Lantas sebuah bata sepertinya telah terlepas Jieji kegirangan mendapati hal ini Lalu dengan tongkat berapi di tangan, dia berusaha melihat ke arah lubang tadinya Dengan mendekatkan api sepertinya masih sangatlah gelap terlihat dari luar Kemudian dengan jalan yang sama dia kembali mencobanya Dengan mengetuk bata lainnya dengan cukup keras Sebenarnya bata di sini bukanlah bata yang lunak Hanya karena tadinya telah berlubang Maka dengan mudah Jieji sanggup mengetuknya hingga jebol Usahanya dilakukan hingga delapan kali Kali ini telah terbentuk sebuah lubang yang cukup untuk dimuati oleh seorang manusia meski haruslah menelungku Tetapi Jieji tidak ingin menghancurkan kesemuanya Bagainya tentu ruangan bawah tanah ini adalah karya usaha leluhur kuil Maka setelah mendapati bahwa dirinya bisa lewat saja Dia telah senang sekali Jieji tidak pernah tahu bahwa ada seseorang yang mengamati semua tingkahnya Seseorang yang tadinya berada di dalam ruangan ini ternyata tidaklah meninggalkannya Setelah menelungkup, Jieji mengambil sebuah tongkat di samping kakinya Dengan gaya seperti seekor cecak, Jieji cukup hati-hati merangkak ke depan Satu, dua, tiga Begitulah usahanya untuk merangkak melewati celah batu itu Sepertinya terdapat sebuah lorong di sana Tetapi begitu hitungan keempat Dia sangatlah terkejut Sebab pegangannya pada lorong telah habis Dia berniat menuruni lorong yang gelap luar biasa itu Tetapi karena di depannya adalah sungguh gelap Dia tidak berani mengambil resiko Lalu dengan tongkat berapi dia menyinari ke depan untuk mencari turunan Tidaklah sulit baginya untuk menemukannya Sepertinya di bawahnya telah terlihat sebuah tanah yang cukup baginya untuk pijakan Dengan loncatan ringan, Jieji berhasil mendarat dengan baik Sebab pula tidaklah tinggi jaraknya Palingan adalah hanya lima kaki, 1,5 meter, saja Setelah dirinya terasa cukup baik mendarat Dia segera memakai tongkat berapi untuk menyinari sekelilingnya Tetapi masih cukup gelap Jieji jongkok sebentar untuk meneliti kembali Dia kembali mendapatkan tangga turunan dari arah sampingnya Tetapi tangga turunan ini cukup heran baginya Tidak ada lain karena tangga di sini tidaklah mirip dengan tangga biasa Sepertinya tangga terbuat dari kayu Lantas susunan tiap tingkatnya cukup berantakan Jieji merasa dia telah sampai pada tahap ini Maka sungguh hal yang aneh jika dia kembali Oleh karena itu, dengan taruhan dia menuruninya dengan langkah yang pasti Di sini Jieji sangatlah berhati-hati Ada dua hal yang membuatnya sungguh haruslah hati-hati Pertama, dia telah kehilangan semua energinya Sehingga jika terjatuh saja maka riwayatnya akan terkubur di sini Dan yang kedua adalah tempat ini sungguh gelap sekali Dan baginya tentu tiada penghuninya sama sekali Satu langkah yang salah saja bisa mengambil jiwanya Tidak lama kemudian, dia memang telah berhasil Sehingga dia telah menginjak tanah yang cukup luas sekali Segera dia mengarahkan api untuk mencari di sekitarnya Menurutnya karena gelap, maka lebih bagus adalah mencari dinding dahulu Dari dinding menelurusuri semua tempat adalah ide yang terbagus Dia telah mendapati dengan mudah Sebab dinding itu adalah persis di tempat di mana tadinya dia masuk Setelah berjalan sekira sepuluh langkah Dia segera girang sekali Sebab dilihatnya di dinding ada sebuah bentuk obor Langsung saja tentunya dia menyalakannya Satu obor ternyata telah berapi Kontan dia berjalan menelurusuri dinding lagi Setelah berbelas langkah kemudian Dia mendapati sebuah obor lagi Bagaimanapun jaji di sini cukup heran Sebab ruangan ini adalah sebuah ruangan berbentuk bulat Dia memandang kesekelilingnya Meski obor telah hidup Tetapi hanya jalan setapak yang dilaluinya lah yang tertampak jelas Oleh karena itu, kemudian dia berjalan mengelilingi lagi Setiap dirinya menjumpai obor, dia berusaha menghidupkannya Sampai tanpa terasa dia telah menghidupkan belasan buah Di depannya sekarang telah tertampak obor pertama yang tadinya dihidupkan Dia segera girang Karena jarak sudah terpaut sekitar satu obor lagi Maka dengan gerakan agak cepat, segera dianyalakan kembali obor yang terakhir itu Dan bersamaan hidupnya obor terakhir Sesuatu hal yang aneh telah terjadi kemudiannya Sebab melihat sebuah cahaya di tengah juga ikut hidup Diikuti puluhan obor kecil di tengah juga mengalami hal yang serupa Selain itu, di empat arah juga telah terbit sebuah sinar yang terang Akibat terbitnya api obor Empat sinar terang itu bukanlah obor biasa Melainkan adalah obor ukuran yang besar sekali Total obor besar adalah jumlahnya lima buah Yaitu empat buah sesuai arah mete angin dan sebuah adalah di tengahnya Obor inilah yang membuat ruangan tadinya gelap gulita menjadi siang hari Melihat pemandangan di depannya, Jieji sangat terkejut sekali Sebab di arah empat mete angin telah terlihat empat buah patung besar yang sangatlah angker wajahnya Jieji mengenal patung empat aksasa tersebut Tidak ada lain empat patung adalah empat raja langit Keempatnya adalah manusia yang sesungguhnya pernah hidup di India di zaman kuno Keempatnya bahkan adalah raja dari India yang telah didewakan Mengenai empat patung ini adalah patung dari empat raja langit yang dipuja-puja dikulil maupun vihara Keempatnya adalah viru paksa, viru daka, drata-rata, dan fesafala Tetapi yang membuatnya sungguh tertarik selain empat patung raksasa adalah patung di tengah yang juga tersinar Obor secara cemerlang Jarak memang masih cukup jauh sekali ke tengah Tetapi karena sudah terangnya tempat ini, Jieji segera mengambil langkah lari ringan ke arah patung di tengah Hebatnya patung di tengah sepertinya dikelilingi puluhan patung dalam empat lapis Dia segera tercenggang ketika hampir mencapai patung yang mengelilingi ini Karena patung di sini bukanlah patung manusia biasa Melainkan seperti patung siluman Jieji yang sesungguhnya sangat pintar setelah melihat hal ini, segera berputar otak Dia melihat beberapa patung itu dengan alis berkerut Sesaat saja, dia sudah mengerti maksudnya Empat lapis dari patung yang mengelilingi adalah terdiri dari delapan belas patung Sehingga total di sini adalah menjadi tujuh puluh dua patung kecil setinggi orang biasa Sedang patung di tengah adalah seperti seorang tua yang memegang tongkat di tangan kanannya Sedang tangan kirinya menjepit sambil memegang sesuatu benda yang mirip dengan buku Jieji tahu bahwa dia sedang berada di antara patung-patung iblis siluman Format seperti demikian juga sama seperti format tujuh puluh dua iblis Orang di tengah tiada lain adalah Suleman Sebuah tokoh dari dunia barat zaman kuno Di buku kuno menyebut bahwa dia bisa mengendalikan iblis dan siluman Suleman tiada lain adalah nama Raja Solomon Atau disebut sebagai Nabi Suleman dari Israel kuno Jieji berjalan dengan tenang dan perlahan mengamati sekitarnya Akhirnya dia telah sampai tepat di depan patung Raja Solomon itu Dia mengamati dengan metu tanpa berkedip Ukiran patung memperlihatkan seorang tua dengan jenggot dan kumis yang panjang Dengan tangan kanan memegang sebuah tongkat panjang dan terlihat ukiran batu-batu permata dengan jelas Di tangan kiri terlihat dia memegang sebuah buku Buku yang bukanlah diukir melainkan adalah buku asli Jieji cukup tertarik oleh karena itu Sambil memberi hormat dalam kearah orang tua ukiran beberapa lama Dia segera mengambil buku itu Buku yang ukurannya tidaklah tebal segera sudah berada di tangannya Dia melihat sampul buku yang bertuliskan Kerajaan Iblis Jieji cukup tercenggang juga melihat judul sampul Judul sampul seperti demikian pernah dilihatnya tatkala dia berada di daratan tengah Buku ini tiada lain adalah buku yang menceritakan 72 iblis dan tuannya Maka dengan tertarik, Jieji membuka buku itu Dan membacanya perlahan Jieji tidak perlu waktu yang lama untuk membaca kesemuanya Dia mengingat dengan cukup jelas kata-perkatanya Dia lantas berpikir sebentar Di buku tertulis bahwa Kerajaan Iblis juga terdapat tingkatan seperti biasanya dalam Kerajaan Manusia Ada delapan tingkatan di sini yaitu Raja, Perdana Menteri, Jenderal, Guru Negara, Penasehat, Pangeran, Puteri, dan Putera Mahkota Sepertinya buku hebat ini memang bukanlah hayalan biasa saja Sebab semua ilmu pengetahuan sampai sekarang semuanya ada hubungannya dengan Kerajaan Iblis di sini Sambil berpikir keasikan terlihat Jieji tersenyum dan menghela nafasnya beberapa kali Sebab kebenaran dan kejahatan di dunia ini seperti dewa di sekeliling dan Iblis di tengah Bahkan sampai sekarang tiada yang tahu bagaimana Kerajaan memberdakan keduanya Bagaimanapun keduanya benar adalah eksis di dunia dan berjalan bersamaan Setelah berpikir sejenak, Jieji kembali meletakkan buku itu Dia segera melihat ke arah lain untuk meneliti sejenak Sebenarnya Jieji cukup merasa heran juga Kuil Jotavana ini memiliki dua buah ruangan bawah tanah Yang pertama adalah di belakang dan yang kedua justru ada di depan Format di sini tidak tahu baginya dibuat untuk apa Sebab sungguh aneh baginya Bagaimanapun semua hal yang berhubungan dengan Iblis tentu seharusnya tidak ada di kuil suci ini Lantas dengan tidak perlu dirinya berarguman lanjut Dia melangkahkan kakinya untuk meninggalkan tempat itu Tetapi ketika dia berusaha untuk mencari tempat masuknya tadi Dia kembali kebingungan Sebab tadinya ruangan ini memang gelap luar biasa Sehingga hal ini membuatnya menelurusuri kembali dinding tembok itu Sampai dia berjalan ke arah patung raksasanya salah satu empat raja langit Dia mendongkokkan kepalanya dan sangat terkejut mendapatinya Sebab di dada patung itu terbit sebuah sinar kecil yang tertulis aksara China Sebuah huruf sesaat segera dilihatnya sangat jelas Jieji yang mendapatinya entah merasa senang ataupun heran Dia mengamati patung itu cukup lama Sampai dia mendapat sebuah ide Dia segera berlari kembali ke arah patung lainnya Terdapat pula hal yang sama ketika dia mendongkokkan kepalanya Di sana tertulis sebuah huruf aksara China juga yaitu malam Dengan bergerak kembali memutar searah Dia bermaksud berhenti juga di patung raksasa lainnya Setelah dirinya merasa pas di depan patung lainnya Dia mendongkokkan kepalanya Kembali Kali ini dilihatnya adalah huruf abadi Dengan senang dan girang, dia kembali berlari searah lagi Kali ini di patung terakhir dia mendapat sebuah aksara lagi kemudiannya Yaitu Senja Jieji tercengang membaca kesemuanya Apalagi saat dia menggabungkan semua kata-katanya Yang tentu maksud kesemuanya adalah seperti begini Sesaat malam, abadi Senja Atau bisa dibalikan menjadi Senja, abadi, malam, sesaat Jieji berpikir keras kemudian Dia berpikir bahwa adalah hal yang tiada mungkin Sebab justru adalah hal yang tiada lain Bukannya Senja, abadi, dan malam, sesaat Melainkan adalah Senja, sesaat, dan malam, abadilah yang betul Ketika Jieji menghapal kembali semua tulisan itu Dia tidak merasakan hal yang janggal Tetapi dari dirinya telah muncul sebuah sinar terang berwarna emas Sesaat, ini hal membuatnya terkejut Dia segera melihat ke arah bawah Ternyata dari arah kantiannya telah terbit sinar emas yang sangat terang menyilaukan matanya Tetapi selang sesaat, dia segera terkejut kembali Sebab sinar itu kembali merosot ke asal Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin hal seperti demikian bisalah terjadi pada dirinya Sesaat, dia mulai mengingat lafalan empat huruf sederhana itu kembali Dan sekali lagi dia terkejut Sebab sinar emas dari dalam dirinya seperti ingin bergolak hebat Saat inilah Jieji telah mengerti seluruhnya Bunga Senja adalah sinar emas Senja sesaat, malam abadi itu lafalan yang betul Tetapi justru di sini didapati Senja abadi dan malam sesaat Ini adalah maksud sinar emas dalam diriku itu Energi pelenturan yang ku pelajari baru-baru ini juga mengungkit kera menyerap sinar surya dan rembulan Jadi tambahan kata-kata Senja abadi malam sesaat Ataupun Senja sesaat malam abadi sungguh masuk akal Jika tidak kubalikan Senja abadi malam sesaat Maka rapalan pelenturan energi adalah metode tingkat tinggi dalam menyerap energi matahari Sedang jika kubalikan, maka artinya adalah kera menyerap energi rembulan Sungguh tidak heran Melainkan adalah kera dan metode ku telah salah seluruhnya Tutur Jieji dalam hati sambil tersenyum kecewa sekali mendapatinya Sekarang aku harus memilih Senja abadi malam sesaat ataupun sebaliknya Dengan begitu latihan tenaga dalam ku tidak akan terhambat Jieji yang melatih pelenturan energi tidak pernah tahu bahwa metodenya telah salah benar Sehingga tenaga dalam-dalam dirinya tidaklah pernah berkembang Sebab dia mencoba Keduanya secara sekaligus Baik itu ketika matahari sedang eksis ataupun rembulan sedang santai di langit Maka daripada itu bisa dikatakan hasil latihan selama puluhan hari telah sia-sia sekali Tetapi bagaimanapun Jieji tidak pernah putus asa Dia segera membentuk sikap meditasi aneh itu Kali ini dia mencoba satu metode saja Dia menyerap unsur matahari yang sebenarnya adalah dalam hayalannya Matahari tidaklah perlu untuk muncul ketika melatih ilmu tersebut Jieji tidak pernah memilih metode penyerapan energi rembulan karena di dalam dirinya telah terdapat sinar remas Maka sinar remas baginya tidak akan mampu diseimbangkan dengan rembulan yang muncul di saat gelap Sepertinya kali ini latihan Jieji baru betul Sebab baru saja dia berpikir matahari yang panas membara itu Energi ditantinnya segera mengumpul hebat Sinar terang luar biasa telah muncul Sebuah sinar yang jauh lebih terang dari sinar obor di sana segera memancarkan kelap-kelip yang luar biasanya Sekitar satu jam lebih Jieji membentuk format tubuhnya sesuai rapalan tingkat satu ilmu pelentur energi Setelah dirasanya selesai, kemudian dia berbalik dan mendaratkan dirinya kembali Dia sangatlah senang mendapati perkembangan dirinya kali ini Jieji juga terkejut merasakan bahwa sesungguhnya sinar remas di dalam dirinya tiada lain adalah gumpalan tenaga dalam tertinggi Tinggal bagaimana cara membangunkannya saja tentu adalah menjadi tugasnya supaya pertarungan satu tahun lagi dengan Huox yang bisa dilakukannya dengan baik Kali ini, wajah Jieji telah memancarkan sinar terangnya kembali Sinar remas dari tantiannya belumlah buyar sepenuhnya Dia merasakan gumpalan energi yang terbit bergetar sesaat sesuai dengan nafasnya sendiri Tingkat I sudah kulalui dengan sangat baik, tetapi jalan masih cukup panjang mengingat masih harus ku selesaikan delapan tingkatan lagi Setelah latihan kesemuanya selesai, baru ku pikir bagaimana cara untuk menandingi Huox yang Di dalam hatinya, Jieji menyadari sebuah hal Meski dia sanggup mengendalikan sinar remas di dalam dirinya Tetapi jika dia tidak punya pegangan jurus yang baik, maka sama saja dia bakal gagal dalam pertarungan beberapa bulan lagi Maka daripada itu, setelah latihan tenaga dalam tingkat tingginya telah selesai Dia berniat untuk mencari jurus baru lagi yang kira-kira bisa menandingi ilmu pemusnah raganya Merasakan jalan yang masih sangat panjang baginya Jieji malah terasa tertantang olehnya Maka daripada itu, dengan tetap tersenyum Jieji melangkah untuk mencari jalan keluar Dia berjalan mengamati sekeliling lagi Karena tadinya adalah sangat gelap, maka dia sudah tidak tahu secara pasti dari mana dia masuk tadinya Tetapi dia tiba-tiba mendapat sebuah akal yang dikiranya cukup baik Lantas dia merapatkan kedua tapatnya sekaligus dan menarik nafas dalam serta menahannya Setelah hitungan ketiga, dia melepaskan seluruh hawa murni dari tarikan nafas melalui tubuhnya Hawa membuyar bagaikan angin berhembus hebat di sekeliling dan memecah dengan gulungan pelan Lalu dengan secepatnya, dia menutup matanya untuk merasakan angin yang dihasilkan dari tenaga dalam itu akan menuju kemana Sesaat kemudian, dia sudah tahu dari sudut bagian atas mana dia datang tadinya Sebabnya adalah hawa panas tubuh Jieji yang dihasilkan dari tenaga dalam tentu akan menguap Dan uapan hawa panas yang berjumpa dengan hawa dingin di luar kuil yang masuk ke dalam tentu akan membuatnya berdasir pelan sekali Dari sinilah Jieji mendapati bahwa daerah masuknya angin luar tentunya adalah tepat di mana saat dia datang Sebenarnya daerah ini bukanlah daerah yang mutlak tertutup dengan luar Hanya karena lubang yang dibuat oleh Jieji cukup besar Tentu saja angin di sana yang masuk adalah yang paling kuat Maka daripada itu, tentu desiran yang timbul akibat gelombang panas dan dingin itu bisa terjadi lebih hebat Sambil mengamat ke atas, Jieji sudah sadar bahwa tadinya dia masuk dari sebuah patung raksasa salah satu empat raja langit Lalu, dia berjalan sekiranya 20 langkah sambil mengamati patung itu Patung tempat aku masuk adalah patung raksasa yang berlambangkan senja Tiada lain patung ini adalah patung Raja Firudaksa atau Raja Langit bagian selatan Begitu mengingat kata selatan, Jieji segera menghela nafas panjang Nama julukan Jieji tiada lain adalah pahlawan selatan Jadi dia masuk dari patung raksasa Firudaka, Raja Selatan tentunya cukup kebetulan Atau benarkah langit memang telah mengaturnya sedemikian rupa? Jieji bukanlah seorang yang bersifat terpaku akan takdir langit Bagainya keadaan langit dan takdir setiap orang bisa berubah Bukankah dia yang dulunya tidak berniat mempelajari silat Tetapi sekarang seperti seorang yang memohon-mohon untuk belajar silat luar biasa tinggi Entah itu karena terpaksa ataupun keharusan serta kewajibannya Dia tidak berniat untuk memikirkannya lebih lanjut Bagainya memang realistis juga tidak selamanya adalah pilihan terbaik dalam hidup Sebab beberapa kali dia menjumpai bahwa kadang realistis itu hanya terpaut kain setipis benang saja dengan kebohongan Melakukan sesuatu kejahatan lebih bagus daripada orang yang tiap hari mengatakan kebenaran Sebab jika kebenaran benar dilihat dari satu sudut saja Maka kebenaran itu bahkan lebih kejam dari kejahatan terjahat Banyak yang melakukan kebenaran atas dasar rasa keadilan Tetapi keadilan tentu tidaklah dipahami sebetulnya sehingga ada yang menganggapnya sebagai kebenaran sejati Sungguh sebuah hal yang sulit dipahami oleh Jiye Ji sampai saat ini Lalu dia mendongkakan kepalanya kembali ke atas Kepatung Firudaka yang tangan kirinya memegang pedang Sedang tangan kanannya memegang tombak panjang Apakah bisa tangan kiri menebas bersamaan tombak menusuk? Dia berpikir sambil melihat dengan cermat kepatung ini Beberapa saat, dia tersenyum saja Tetapi dari senyumnya terlihat sikap kekecewaan Kebenaran dan kejahatan berjalan bersamaan Atau kejahatan mendahului kebenaran Begitu pula sebaliknya Hal seperti ini bukanlah cocok dipikirkan olehku Kembali dia berpaling ke format 72 iblis di tengah itu Lantas dia tersenyum saja mendapatinya Setelah mengamati patung di depannya Jiye Ji tahu bahwa dia tadinya turun dengan tangga yang berasal dari rumbai baju kebesaran Seng Dewa Selatan itu Lantas, dengan loncatan memijak kembali dia terbang pesat ke arah Bahu Raja Selatan Dia berhasil mendarat dengan cukup baik di patung itu Lantas dia berpaling mencari lubang masuknya sendiri Sesaat, dia cukup terkejut Karena lubang masuk tadinya adalah mulut dari patung raksasa ini Tidak disangkanya bahwa lorong yang tadinya berasal dari depan kuil pasti ada koneksinya ke lantai dua kuil Jiye Ji menyadari dari tikus yang masuk itu Tidak mungkin bahwa tikus bisa dengan mudah memanjat daerah yang telah sangat tinggi itu Lantas dengan rasa yang masih tentu cukup penasaran Jiye Ji berniat memeriksanya Tetapi kembali dilihat ke atas olehnya Daerah itu tetap gelap saja Maka daripada itu, Jiye Ji mengurungkan niatnya untuk sementara Dia berniat untuk memeriksanya ketika pagi datang Sebab dia sudah mengira bahwa tembok kuil pasti ada hubungannya ke lantai dua kuil Dan yang menjadi penghubungnya malah tiada lain adalah patung Dewa Firu Daksha ini Lantas dengan gaya merangkak kembali seperti saat dia masuk Dengan pelan dia melakukannya kembali Hanya sekitar empat kali dia menarik dengan tangan sambil menelungkup Jiye Ji telah kembali ke depan kuil Setelah dia sampai kembali ke kuil Sempat dia membersihkan diri dengan menepuk pakaiannya yang kotor oleh Debu Tetapi, ketika dia melihat ke arah samping Dia terkejut sekali Sebabnya adalah adanya seorang yang sedang dalam posisi tidur menyamping terlihat Orang ini berpakaian serba putih Dan dari arah membelakangi Jiye Ji bisa melihat dia menggantungkan topeng di wajahnya Tentu orang ini tiada lain adalah wanita bertopeng yang misterius baginya itu Sesaat, melihat gaya tidurnya Jiye Ji cukup heran juga Terlebih lagi, dia mengira wanita ini telah pergi, tetapi malah balik kembali Sesaat, dia merasa apakah terjadi sesuatu pada dirinya sehingga dia balik? Dengan pikiran penuh pertanyaan, Jiye Ji melangkah maju dengan perlahan ke arahnya Tetapi ketika dirinya telah sampai dan dekat, dia tidak melihat adanya reaksi dari wanita tersebut Maka daripada itu, segera Jiye Ji memegang pergelangan tangannya Rasa heran bercampur terkejutnya Tadi telah hilang sepenuhnya ketika dia mendapati bahwa ternyata si topeng masih sehat saja Denyut nadinya teratur dan bahkan sangat kuat untuk ukuran pesilat Lantas sambil tersenyum, dia kembali mengambil daerah jeraminya sendiri Dan tidak lama, dia telah tertidur cukup pulas Wanita bertopeng itu sebenarnya tidaklah tidur ketika dia telah sampai Karena melihat Jiye Ji merangkah dengan samar di daerah yang tidak jauh dari sana Bahkan sebenarnya dia mengikuti Jiye Ji dengan perlahan Dia melihat bagaimana Jiye Ji menyalakan satu per satu abur di bawah tanah Dan melihat semua gerakannya dari atas dengan seksama tanpa diketahuinya Adalah ketika Jiye Ji telah berlatih ilmu pelenturan energi Maka wanita itu juga dengan perlahan meninggalkan tempat itu dan kembali kemari untuk beristirahat Keesokan harinya Cukup pagi Jiye Ji telah terbangun Dia segera melihat ke tempat tidurnya wanita bertopeng itu Tetapi dia cukup terkejut sebab wanita itu telah hilang Lantas dia sempat menyapu ruangan itu beberapa saat Dilihatnya di daerah tempat tidurnya si topeng Sepertinya dia melihat sesuatu benda Lantas dengan langkah yang biasa Dia menuju ke sana Dilihatnya dengan teliti sebuah benda yang tergolong aneh Lantas, dia memungutnya untuk dilihat Adalah sebuah tongkat pendek yang bertaburkan tujuh mustika Sebuah benda aneh yang belum pernah dilihatnya serta berharga sungguh tinggi Kenapa wanita itu meninggalkannya? Aneh sekali Untuk dirinya sendiri yang tergolong pesilat yang luar biasa hebat Seperti sekarang mana mungkin begitu ceroboh meninggalkannya Begitulah pemikiran Jiye Ji Tetapi sebelum dia ingin berpikir lebih lanjut Dia telah melihat melalui pintu kuil yang tidak tertutup itu Diarahkan pandangannya ke sana dan terlihat seseorang berpakaian serba putih telah mendekat Lantas sambil tersenyum, Jiye Ji berdiri Rupanya dia bukannya meninggalkan benda ini Berarti dia tidak membawanya Dengan berjalan pelan ke depan sambil memegang tongkat aneh itu Dia menyambut wanita itu Wanita bertopeng di tangan kirinya seperti memegang sesuatu benda Benda putih yang membungkus tersebut tiada diketahui oleh Jiye Ji adalah barang apa Lantas ketika dia telah mendekat, Jiye Ji mengangsurkan tongkat itu kepadanya Tetapi wanita bertopeng terlihat menggelengkan kepalanya saja Ini adalah barangmu Ku letakkan dahulu di sini, nanti baru kamu ambil Si topeng terlihat mengangguk perlahan saja Sesaat, sambil berjalan ke arah haltar kecil di tengah dia meletakkan bungkusan putih itu ke sana Jiye Ji yang mengikutinya cukup heran Lantas ketika dia membuka kain putih, Jiye Ji telah tersenyum Rupanya di kain putih yang membungkus itu terdapat dua buah mangkok putih Tidak usah melihatnya Jiye Ji sudah tahu apa benda di mangkok itu Lantas terlihat si topeng mengangsurkan mangkok yang terasa berbau wangi makanan Jiye Ji mengambil mangkok yang masih cukup panas itu sambil tersenyum Kamu pergi membeli makanan? Si topeng terlihat menganggukkan kepalanya Lantas dia memungut sebuah tongkat, kemudian menuliskan di tanah Aku tadi pagi-pagi sempat ke desa untuk membeli mie daging Jiye Ji yang melihatnya menulis, lantas menjawab Bagaimana kamu bisa pergi sebegitu cepat dan kembali begitu cepat? Jiye Ji tahu bahwa desa terdekat ke timur adalah sekitar 20 li Bahwa dia bisa pergi dan pulang secepat itu tentu sangat mengherankannya Apalagi terlihat bahwa mangkok masih demikian panas, tentu pasti mie adalah baru dibelinya Lantas si topeng menulis kembali Kuda Jiye Ji yang melihat tulisannya lantas teringat Bahwa kuda bintang biru memang berada tidak jauh dari sana Mengenai bagaimana wanita ini bisa menaiki kuda itu dengan begitu mudah tentu tidaklah diketahuinya Sebab wanita bertopeng memang tiada lain adalah Yunying Kuda bintang biru tentu mengenal nyonya majikannya itu Hanya seorang Jiye Ji yang tidak pernah berpikir ke sana Jiye Ji memang sudah kelaparan pagi ini Tidak ada lain karena semalaman dia berlatih Selain itu juga sudah lama sekali dia tidak menikmati makanan seperti yang disediakan si topeng Melainkan dia hanya memakan buah-buahan yang tumbuh tidak jauh dari kuil setiap harinya semenjak dua bulan kedatangannya kemari Lantas dengan lahap Jiye Ji memakan mie yang dirasakannya sangat enak Sambil tersenyum, Jiye Ji sesekali melihatnya Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu sudah makan? Tanya Jiye Ji kemudian yang sadar akan si topeng Dia membeli dua mangkok, tentu satu adalah untuk dirinya sendiri Bagaimana mungkin dia bisa makan dengan bertopeng seperti demikian? Oleh karena itu, Jiye Ji lantas terkejut Dia merasa tidak enak, dia juga ingin menyingkir dari tempat itu jika wanita itu ingin makan mie sambil membuka topengnya Si topeng mengangguk saja beberapa kali mendengar apa kata-kata Jiye Ji Kemudian dia menulis kembali Di kedai tadinya aku sudah makan Lantas kenapa kamu memberiku dua mangkok? Apakah kamu yakin aku sangat kelaparan? Tanya Jiye Ji dengan heran kepadanya Sebenarnya Yunying yang hidup selama 3 tahun dengan Jiye Ji pada saat damai-damai di Tong yang tentu mengenal sedikit banyak sifat Jiye Ji Dia tahu bahwa jika suaminya malam telah berlatih silat, maka paginya dia selalu makan dengan lahap Dan selalu makan dengan porsi dua kali Yunying juga selalu memasak mie kepadanya jika malamnya dia belajar silat dengan tekun Mie adalah salah teman hidup Jiye Ji cukup lama, dia memang sangat mendoyankan mie daging Adalah Jiye Ji cukup terkejut juga mendapati tindakan wanita bertopeng Lantas Yunying yang dibalik topeng tentu terkejut Dia tidak menyangka kali ini dialah yang terjebak dengan sendirinya sebab sifatnya sendiri kemudian akan membongkar jati dirinya Tetapi Jiye Ji sama sekali tidak berpikiran seperti wanita ini Dia tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah yakin bahwa Yunying telah berubah menjadi seorang pesilat nantangguh Sebenarnya, ketika lewat dua tahun yang lalu Dia memang mewariskan tapak berantai melalui bungkusan terakhir wasiatnya Di wasiat tertulis bahwa dia mewariskan semua jurus tapak dan semua buku silat itu telah disimpan di suatu tempat Tetapi orang yang seharusnya dia wariskan ilmu itu adalah kepada Weijindu, adik angkatnya sendiri Mengenai masalah Yunying yang mempelajari jurus hebat ini, tentu tidak pernah disangkanya dan bahkan mimpi pun tidak pernah diketahuinya Yunying kali ini serba salah Dia yang mengerti sifat suaminya tentu akan melakukan hal yang sama Tetapi di sini dia tidak boleh ketahuan bahwa dirinya semalaman mengamati Jiye Ji di ruang bawah tanah itu dan tahu sedang berlatih silat Dalam hatinya, dia sangatlah gelisah Entah bagaimana caranya untuk menjawab Jiye Ji Lalu diambilkannya tongkat untuk menulis lagi Kali ini dengan semelarangan saja dan berani-beranian, dia menggores huruf lagi di tanah Adik kandungku selalu makan yang banyak setiap paginya Aku menyiapkan sarapannya beberapa ratus kali dalam empat tahun terakhir Jiye Ji hanya mengangguk pelan saja mendengarkan jawabannya Lalu sambil tersenyum, dia kemudian menanyai wanita ini Siapa nama Anda? Dari mana Anda berasal Yunying yang mendengarnya segera menulis? Aku berasal dari Koguryo Namaku adalah sebuah nama yang jelek sekali jika dikatakan Yunying menulis demikian karena tempat yang diimpikannya adalah Koguryo Dia sangat menyenangi tempat ini Lantas tanpa pernah terlintas di pikirannya, dia menulis Koguryo itu Lalu di samping tulisan Koguryo Kembali wanita bertopeng ini menulis Siapa nama Anda? Jiye Ji lantas tersenyum saja Dia menjawabnya Nama Kuksya Jiye Ji dari daratan tengah Yunying yang mendengar kata-katanya, lantas pura-pura kegirangan Dia dengan gerakan cepat, menulis beberapa kata-kata lagi Di Koguryo, aku pernah mendengar nama besar Anda Anda adalah detektif terhebat Dari dulu aku sangat mengagumi Anda Setelah menulis selesai, Yunying menganggukan kepalanya beberapa kali tanda bahwa dia kegirangan Sedang Jiye Ji hanya menggelengkan kepalanya saja Setelah itu, sambil menghela nafas Jiye Ji menanyainya kembali Apakah Anda berasal dari daerah Kuyao? Yunying segera menganggukan kepalanya Dia pernah mendengar cerita dari Jiye Ji bahwa banyaknya pendekar hebat di daerah ini Kuyao adalah sebuah tempat yang pernah dikunjungi Jiye Ji belasan tahun yang lalu Di sini dia memantapkan tapak berantai yang baru dikuasainya Dan juga di sinilah dia belajar bahasa Koguryo Tetapi menggangguk seperti demikian kemudian menimbulkan keresahannya kembali Bagaimana jika dia mengajakku bercakap bahasa Koguryo nantinya? Entah bagaimana caranya supaya diriku bisa menjawabnya? Keringat dingin kemudian membasai mukanya Tetapi Jiye Ji tidak menanyai pertanyaan di dalam hati Yunying Karena bagaimanapun pertanyaan semacam demikian tidak pernah terlintas di benaknya sekalipun Kalau boleh tahu apa tujuan Anda kepersiatannya Jiye Ji dengan wajah agak heran Yunying mengamati Jiye Ji beberapa lama ketika dia menulis kalimat ini Lantas dengan menggoreskan kembali tongkat di tangan Dia menulis Aku ingin mencari pencuri ulung di sana Jiye Ji membaca perkata yang ditulisnya Lantas dia berpikir dengan serius Semakin Jiye Ji berpikir serius Yunying malah semakin tidak tenang Jantungnya berdetak keras sekali Bukan karena jawaban itu adalah jawaban sembarangan Yunying kepersiap tiada lain tentu mencari dirinya Lantas dia mengubahnya menjadi pencuri ulung karena meski seharusnya dia sangat marah Dan ingin menanyainya kenapa dia bertindak sangat keras dua tahun yang lalu ketika Dia bertemu dengan Jiye Ji kali ini Malah terakhir dia bukan saja tidak marah Melainkan cinta di dalam hatinya malah berkobar hebat Mendapat perlakuan Jiye Ji yang sangat menyenangkannya tentu membuat amarahnya seakan terbang ke langit dan hilang tak berbekas Maka daripada itu sengaja Yunying menuliskan pencuri ulung tentu maksudnya adalah pencuri hati terbaik Sebabnya tentu saja dengan mudah dan tanpa disadarinya Jiye Ji telah mencuri hatinya kembali Aku pernah mendengar bahwa di Persia Tengah telah muncul seorang pencuri hebat sekali Dia selalu mengirim berita akan mencuri sesuatu dan selalu meninggalkan sebuah surat ketika benda itu telah berhasil dicurinya Jangan-jangan yang kamu cari adalah dia Tutur Jiye Ji sambil berkata-kata Yunying yang mendengar kata-kata Jiye Ji Lantas girang luar biasa Dia terlihat menganggukkan kepalanya beberapa kali Meski rasa girang itu tidak ditunjukkan Tetapi di balik topengnya dia segera lega Tadinya dia mengira bahwa Jiye Ji sudah bisa menebak sebahagian besar isi hatinya Tetapi karena kata-kata seperti demikian malah yang muncul dari bibirnya Tentu rasa curiganya kepada Jiye Ji yang mengetahui siapa dirinya telah terhapus seluruhnya Kak Jiye Ji Kak Jiye Ji Dari dulu sampai sekarang kamu belum bisa mengerti hati wanita Ternyata kau tidak berubah sedikitpun Tetapi dengan tidak mengertinya ia Maka Yunying adalah orang yang paling senang Sesaat Sepertinya dia ingin sekali tertawa keluar Sebab dia merasa sudah mampu membohongi manusia tercerdas yang pernah dikenalnya Bahkan manusia tercerdas kali ini menjadi bulan-bulanan olehnya Kemudian Yunying kembali menuliskan sesuatu di tanah Masih ada satu mangkok mil lagi Habiskan saja Setelah selesai menulis Yunying segera menganggukan kepala kepadanya Lantas dia hendak berlalu ke depan Jiye Ji tersenyum saja Tetapi dia segera menggapai mangkok mie yang lainnya Lantas kemudian dia terlihat memakan satu mangkok mie yang lainnya Yunying berjalan ke depan Sebenarnya dia ingin sekali tertawa keras dan berkata Tertipu Tetapi dia belum ingin menunjukkan identitasnya terlebih dahulu Semenjak dia telah menemukan Jiye Ji Maka dia tidak ingin meninggalkannya sendirian Yunying memutuskan untuk mengikutinya kemanapun meski dia harus bersandiwara membisu Yunying telah pergi pagi-pagi tadinya Dia melakukan hal yang pertama adalah mandi dan mengganti pakaiannya terlebih dahulu ke desa kecil terdekat Sebabnya adalah pakaian putihnya benar cukup kotor karena tadi malam dia juga ikut merangkak ke lorong gelap itu Jika paginya Jiye Ji menyadari bahwa pakaian wanita itu kotor Maka Jiye Ji bisa mencurigainya ikut masuk ke lorong Dan tentunya setelah itu memang niat Yunying adalah membeli makan untuk suaminya itu Setelah selesai memakan mie, Jiye Ji sempat beristirahat sebentar dahulu Tetapi dalam istirahatnya, dia sudah merasa cukup penasaran terhadap lorong yang menuju ke tangga atas yang ditemukannya semalam Lalu dengan perut yang masih penuh, dia segera bangun Mengenai adanya lantai 2D kuil ini, Jiye Ji memang sudah tahu semenjak kedatangannya kemari Tetapi mendapati adanya patung raksasa bagian mulut masih ada tangga menuju ke atas, Jiye Ji tentu penasaran bukan main Karena sekarang langit sudah terang, maka menurutnya pasti lebih gampang mencari lorong tersembunyi itu Apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Sambil menaiki tangga, Jiye Ji baru menyadari sebuah hal Sebab bangunan ini mempunyai batu yang sangat tebal Mungkin menurutnya batu yang sangat tebal tidak sepenuhnya adalah batu padat, melainkan di dalamnya pasti ada celah Oleh karena itu, dia terus berjalan mendekati tempat di mana tadinya dia berbaring untuk tidur Tidak perlu waktu yang lama, Jiye Ji sudah mendapati tempatnya berbaring adalah pas di lantai 2 itu Di tembok tidak terdapat sesuatu hal yang aneh sama sekali Tetapi di sana sepertinya pernah digantungkan sesuatu Dinding terlihat lebih putih daripada sekelilingnya Dan dinding putih itu seperti tercetak sebuah benda yang menyerupai lukisan Lukisan yang seharusnya cukup besar setidaknya pernah digantung lama di sana Lantas dengan ketokan, Jiye Ji mencoba mencari tahu apakah benar di dalam dinding adalah kosong adanya Segera saja dia mendapatkan dan tahu bahwa di dalam dinding seharusnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan Jiye Ji sesaat berpikir bahwa dia hendak menghancurkan dinding itu Tetapi baginya ini adalah ruang rahasia kuil suci Bagaimanapun pasti ada jalan untuk tembus ke dalam tanpa harus menghancurkannya Oleh karena itu, dia berusaha untuk memegang benda apa saja di sana Mungkin menurutnya pasti ada sesuatu yang bisa membuka dinding itu Ruangan ini adalah tiada lain sebuah ruangan yang cukup luas Sinar matahari mampu tembus ke dalam Di sini terlihat ada beberapa lemari yang sudah husang dan berdebu kotor sekali Dia mencoba membuka rak-rak di sana dari lemari untuk mencari tahu mungkin saja ada petunjuk sesuatu di dalam Sudah tiga buah lemari yang dia buka ke semuanya Tetapi di dalam adalah tiada isi alias hanya kosong Adalah ketika dia membuka sebuah lemari yang tingginya tujuh kaki lebih Pada bagian sepinggangnya, dia telah menarik laci yang lumayan besar keluar Sesaat, Jiye Ji terkejut luar biasa Sebab laci ini tidak mirip dengan tempat penyimpanan sesuatu Melainkan sebuah peta kayu dengan empat gambar binatang yang sangat aneh menurutnya Dia melihat dengan seksama betul terhadap peta bumi yang merupakan peta empat daratan Di utara, dia melihat peta mungolia kuno Dan di sana terdapat binatang burung berapi yang berwarna merah Sedangkan di selatan terlihat sebuah gambar harimau putih bercahaya Tiada lain peta selatan adalah peta daerah Jiangnan Di sebelah barat tentu adalah gambar peta India Yang digambarkan binatang sebagai lambangnya adalah sebuah naga berwarna biru Sedangkan di bagian timur adalah peta dua negara yaitu Tong, Yang, dan Koguryo Di sini terlihat gambar binatang kuda emas yang berwarna kuning menyala Tetapi dari semua peta kayu ini, sepertinya empat binatang yang tergambar adalah berada dalam satu bulatan Bulatan ini sepertinya memiliki pegas yang bisa diputar Jieji sangat girang mendapatinya Sebab dia nilai ini pasti jalan untuk tembus ke ruang rahasia Bersamaan dia mendapati hal aneh ini Dia terasa sebuah hawa di belakangnya yang sudah sangat dekat padanya Jieji tahu bahwa hawa ini tiada lain adalah hawa energinya wanita bertopeng itu Oleh karena itu, sambil terus meneliti dia tidak menghiraukan datangnya wanita bertopeng Burung berapi warna merah di utara harimau putih bercahaya di selatan naga biru di barat Sedangkan kuda emas berada di timur Wanita bertopeng itu kini berada di sampingnya, di tangannya seperti terpegang kain berwarna biru tua Yang dia pegang bersama dengan dua tangannya, dia juga ikut serius melihat ke arah format peta aneh ini Apa kamu pernah melihat barang seperti demikian? Tanya Jieji melihatnya sambil menunjuk ke peta Wanita bertopeng menggelengkan kepalanya saja Ini adalah cara untuk membuka pintu rahasia gedung Tetapi aku tidak bisa membukanya dengan begitu mudah Apa perlu ku coba-coba? Tanya Jieji kembali kepadanya Wanita bertopeng terlihat menggelengkan kepalanya Lantas dia beranjak ke lemari berdebu di depan, atau bagian atas dari format aneh ini Dia menuliskan dua buah kata cikan Atau artinya adalah perangkap Jieji lantas tersenyum kepadanya Betul Mungkin jika salah satu tindak saja, maka perangkap setidaknya akan menghampiri Bagaimanapun ku pikir lebih bagus memikir saja Lantas wanita ini menuliskan dua buah kata lagi Jieji Jieji lantas tersenyum sangat kegerangan Yunying menuliskan bahwa dia yang bernama Jieji yang artinya pemikiran pesat, pasti ada care untuk membukanya Maka lebih baik daripada mencoba-coba, dia meminta Jieji untuk menggunakan akalnya Burung berapi warna merah di utara harimau putih bercahaya di selatan naga biru di barat Sedangkan kuda emas berada di timur, terdengar kembali Jieji membaca kata-kata ini dengan perlahan Sambil membaca, Jieji sedang memutar otaknya dengan sangat hebat Dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu tentang baik kata-kata ini Dia mendapati sesuatu kemudian Matahari di sebelah timur, tenggelamnya akan di sebelah barat Kemudian apa pula utara dan selatan Wanita bertopeng ini sebenarnya terus saja tersenyum melihat ke Jieji Tentu dari balik topeng, Jieji sama sekali tidak tahu Dia mengamati Jieji yang sedang serius-seriusnya sambil tersenyum manis Sebab biasanya, dia tidak izinkan melihatnya begitu lama saat dirinya berpikir Karena menurut Jieji, pandangan Yunying yang melekat terus bisa membuyarkan konsentrasinya Sekarang Yunying memakai topeng, dan melihat terus ke arah Jieji Tentu Jieji tidak begitu menyadarinya sama sekali Long Feng, naga phoenix, adalah dua buah simbol yang bertolak belakang Seorang lelaki sejati diumpamakan sebagai naga, sedang wanita hebat diibaratkan sebagai phoenix Keduanya jika dihubungkan dengan matahari maka bisa ada artinya Yaitu naga merah dan phoenix biru Tetapi bagaimana pula dengan kuda dan harimau di utara dan selatan? Sungguh membingungku Setelah berpikir, Jieji tidak mendapatkan jawabannya Lantas dia berpaling ke arah wanita bertopeng Melihatnya mengambil kain berwarna biru, lantas Jieji menanyainya Yunying segera membentangkan kain itu Kain yang berwarna biru tiada lain adalah sebuah baju Sambil menunjuk ke arah pakaian Jieji, dia menganggukan kepalanya Jieji melihat ke bajunya sendiri Ternyata sudah kotor sekali, disebabkan semalaman dia merangkak melewati lorong yang kotor penuh debu itu Jieji lantas mengerti Dia menerima baju pemberian wanita bertopeng sambil menghanturkan terima kasihnya Tetapi baru saja dia mengambil baju dari wanita bertopeng Dia segera terkejut luar biasa Dia amati baju sesekian lamanya sambil mengerutkan dahi Adalah Yunying yang merasa sangat heran mendapati tingkah Jieji Apakah ada sesuatu hal yang tidak beres dengan baju pembelian dia tadinya di sebuah desa? Lantas sambil tersenyum girang, dia melihat ke arah wanita bertopeng Aku sungguh bodoh sekali Sungguh bodoh Yunying agak heran mendapati tingkah Jieji Tetapi segera dia mengerti bahwa setidaknya Jieji pasti sudah mengerti sesuatu tentang peta di depannya Peta ini seharusnya adalah milik Fihara Jetavana sejak dahulu kala Mongolia kuno adalah sebuah tempat yang tandus Aku salah mengira semuanya tiga binatang aneh ini sudah ada jawabannya Jadi satu lagi tentu tidak perlu lagi kita sambungkan melainkan akan terpasang sendirinya Lantas dengan girang, dia memutar format pertama Naga biru di barat segera saja dia putarkan ke timur Alhasil, maka naga biru sekarang sudah berada di posisi timur Sedangkan kuda emas berada di sebelah barat Dengan memutar yang kedua kalinya dia memilih daerah barat Kuda emas segera dipindahkan ke utara Dengan begitu, burung berapi telah berada di barat Sedangkan kuda emas berada di utara Sekali lagi, dia memutarkan burung berapi dari arah barat menuju ke selatan Dengan begitu posisi burung berapi sudah berada di selatan Harimau putih berganti posisi menjadi ke barat Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa di timur, naga biru, selatan finex burung berapi Barat, harimau putih dan di sebelah utara adalah kuda emas Segera saja terdengar suara krek perlahan dan bersambung terus-menerus Jieji segera berpaling ke arah pintu yang seharusnya terbuka itu Lantas saja, Jieji kegirangan Memang pintu telah terbuka perlahan-lahan Suara krek tiada lama pun berhenti seiring dengan terbukanya pintu telah mencapai penuh satu daun pintu Jieji segera melangkahkan kakinya berniat ke sana Tetapi, Yunying segera menarik lengan bajunya Dia segera melihat ke arah wanita bertopeng Dia menganggukan kepalanya perlahan sambil menunjuk ke peta Jieji yang melihatnya segera tertawa Betul, betul Tongnan Xibes adalah harti dari timur, selatan, barat dan utara Keempat arah metu angin ini bersifat universal Jadi setiap lafalan tentu dimulai dari timur dahulu Dan mengapa naga biru ada di timur? Jawabannya tiada lain adalah Di timur terdapat lautan luas yang berwarna biru Dan mengapa harus naga? Maka tiada lain tidak ada binantang yang bisa hidup di laut di antara empat itu Itulah yang pertama Kenapa Phoenix itu ada di selatan? Aku memang tidak mampu menjawabnya karena seharusnya ada di utara Tutur Jieji yang belum lengkap lantas wanita itu memotongnya Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat Sambil tertawa melihat tingkahnya Kemudian Jieji menjawab kembali Bukan sesuai peta aku menjawab pertanyaan ini Peta menurutku adalah sebuah tipuan dan jebakan saja Sebab bagaimanapun seharusnya burung berapi ada di utarakan Yang membuka pintu tiada lain adalah huruf tiap huruf yang kusambungkan Tongnan Ksi Bees menjadi Long Feng Huma Sesaat, Yunying memang tidak mengerti arti yang terasa rumit sekali baginya Lantas dia menggelengkan kepalanya lagi tanda bahwa dirinya tidak mengerti sama sekali Jieji dengan tersenyum kemudian menjawabnya Dahulu aku pernah mendengar bahwa di India terdiri dari empat kasta Yaitu pendeta, ksatya, pedagang dan budak Tetapi di buku kuno India Ada tertulis bahwa manusia sesungguhnya adalah sama saja satu sama lainnya Yang membedakan adalah status nasib saja dan karma perbuatan di masa lampaunya Maka daripada itu aku mencocokkan saja setiap kasta itu Karena hal ini yang kuingat saat tadinya mengambil baju biru darimu Adalah aku tahu bahwa naga biru adalah sebutan bagi pendeta kuno India Sedangkan ksatria diibaratkan sebagai lambang matahari merah Maka di sini aku bisa menghubungkannya sebagai Long Feng Huma mengenai harimau putih Tentu kelasnya adalah lebih tinggi daripada kuda saja Oleh karena itu bisa dianggap harimau putih adalah pedagang Sedangkan kuda emas tiada lain adalah budak Tetapi dari sini ku dapatkan bahwa yang membangun ruang bawah tanah tiada lain bukanlah sidarta gautama Sebab dialah yang mencetuskan tiada perbedaan kelas dan kasta pada sistem kehidupan India saat itu Tetapi teka teki tetaplah teka teki Tidak diharuskan bahwa setiap teka teki ada batasannya dalam menjebak Tutur Jieji panjang lebar sambil tersenyum kepadanya Yunying lantas menganggukan kepalanya beberapa kali kepadanya Dengan mengertinya wanita bertopeng akan teka teki ini Jieji bermaksud untuk mencari sesuatu di dalam Apakah memang benar ruang rahasia yang ditemukannya semalam ruang masuknya adalah seharusnya melalui peta aneh ini? Atau memang di sana masih terdapat sesuatu hal lagi? Lantas dengan hati penasaran dan dek-degan Jieji berjalan ke dalam diikuti oleh wanita bertopeng Dari jauh, Jieji sudah melihat keruangan tembok Ternyata lumayan gelap dia mendapatinya Mungkin juga sinar matahari memang tidaklah tembus ke dalam Pakaian pemberian wanita bertopeng yang tadinya di tangan segera diletakkan di atas rak lemari Kemudian dia beranjak ke bawah untuk mencari kayu api di lantai pertama dahulu Karena menurutnya barang seperti itu pasti berguna Terutama daerah misterius ini memang terlihat cukup gelap dari luar Sesaat, Jieji sudah berbalik dengan dua buah tongkat di tangannya Lantas sambil tersenyum, dia memberikan kepada wanita bertopeng Dan wanita bertopeng lantas mengangguk perlahan sambil menerimanya Dengan menyalakan tongkat api terlebih dahulu Keduanya kontan beranjak untuk memasuki ruangan gelap di depan Lorong memang terasa gelap benar Selain itu, bahkan tercium bau yang tidak sedap sama sekali Boleh dikatakan terasa adanya bau bangkai Jieji cukup heran, karena semalam dia tidak mendapati bau seperti ini Tetapi dalam pikirannya mungkin saja bau bangkai adalah tiada lain bau bangkai tikus saja Maka dia tidak begitu mempedulikannya selanjutnya Lorong aneh ini seakan berputar Jieji yang berjalan di depan sudah tahu bahwa sepertinya lorong rahasia lantai dua tiada lain adalah persis susunannya dengan lorong di lantai bawah tanah yang melingkar Dia menyinari ruangan yang cukup gelap ini dari atas dan sesekali ke bawah Sepertinya lorong memang tidaklah tinggi dan termasuk cukup sempit juga Adalah ketika mereka berdua berjalan sekitar dua menitan Mereka kemudian menemukan dua bangkai tikus Sepertinya kedua ekor tikus baru saja mati tidak lama Sehingga bau bangkai masih lumayan menusuk Dengan berjalan perlahan terus, keduanya tetap siaga terhadap segala kemungkinan Tentu kemungkinan di sini yang paling bahaya tentu adalah perangkap Kemudian setelah berjalan cukup lama, di suatu tikungan melingkar Keduanya tiba-tiba terkejut mendapati sesuatu di depan Sesuatu benda yang tergolong cukup menyeramkan adanya telah terpampang di bawah Jieji segera menggunakan tongkat berapinya untuk menyinart ke bawah Maka di sini terlihat empat susunan kerangka Setelah ditilik dengan baik, maka Jieji sudah tahu kerangka tersebut Tiada lain adalah kerangka manusia Sedangkan wanita bertopeng yang melihatnya, segera terkejut Dia mendekatkan dirinya dengan pemuda di depan Sambil mendekat membelakangi pemuda, sesekali dah melihat ke depan dengan menjulurkan kepalanya Apakah kau takut? Dengan segera, wanita bertopeng menganggukan kepalanya Kepalanya membentur bahu Jieji beberapa kali Tidak usah takut Kesemuanya mungkin sudah lama sekali berada di sini Seriaya berbicara, Jieji berjalan untuk jongkok melihat ke kerangka manusia pertama Mendapati kerangka manusia pertama ini, Jieji segera heran Sebabnya adalah, kerangka manusia ini dari tengkora kepala sampai ke kaki seakan bukanlah berwarna putih Melainkan berwarna perak berkelip akibat sinar api dari tongkatnya Jieji telah tahu dengan baik karamatinya orang ini Dia mati karena racun pemusnah raga Mayatnya sepertinya telah lama sekali membusuk Dan hebatnya, setelah menjadi kerangka pun, racunnya tidaklah lenyap Sesudah agak mantapnya pendirian wanita bertopeng Dia juga ikut jalan ke depan untuk memeriksa Dia terlihat mengangguk beberapa kali saja mendengar analisis Jieji Setelah melihat jelas, Jieji kemudian memindahkan diri ke kerangka lainnya Dia juga terkejut mendapati kerangka ini Karena karamatinya juga adalah persis sama Dan bisa dikatakan semua kerangka ini memiliki nasib yang sama Semuanya empat orang adalah tewas akibat racun pemusnah raga Lantas setelah berdiri, pemuda cukup heran juga Kenapa mereka semuanya bisa tewas di sini apalagi teracun hebat pula? Sedang sepertinya tidak ada bekas pertarungan sama sekali di sini Kemungkinan besar pasti mereka terkena perangkap racun Kamu harus hati-hati, tutur Jieji dengan serius kepada wanita bertopeng itu Sementara itu, wanita bertopeng malah terlihat menggelengkan kepalanya Melihat tingkah wanita bertopeng, Jieji segera tertawa keras Betul, betul Racun pemusnah raga sepertinya tidak lagi berlaku untuk kita berdua Lantas sambil berdiri, dia segera mencari dinding sekitar mayat Apakah memang ada yang aneh? Atau dia juga mencoba melihat ke langit-langit yang memanglah tidak tinggi itu? Sepertinya memang tidak ada sesuatu hal yang janggal Setelah itu, dia mencoba berjalan perlahan kembali ke depan Hanya sekitar beberapa kaki dari tempat posisinya tadi Jieji kembali terkejut Sebab dilihatnya ada sesuatu lubang di dinding yang tersinar oleh tongkat berapinya Meski tidak terang, Jieji tahu benar bahwa lubang disinarinya dari jauh itu pasti terkandung sesuatu benda Lantas dengan mendekati sambil hati-hati, Jieji melihat ke arah lubang kosong di dinding Dan setelah ditilik, ternyata di sana terdapat sebuah buku Buku yang berwarna biru tua Dan di sampul buku tertulis ilmu pelenturan energi Setelah melihatnya, Jieji sangat terkejut sekali Dia mengambilnya dengan tangan yang cukup gemetar Setelah benar benda itu di tangannya Jieji kembali terkejut dengan segera Dia merasakan sesuatu rasa dingin di telapaknya Oleh karena itu, dengan tangan yang lainnya dia mengambil buku Dan dilihat kembali ke tangannya Ternyata telah penuh cairan perat Racun pemusnah raga Tanpa perlu berpikir lama, Jieji sudah tahu secara keseluruhannya Racun ini sengaja ditaruh ke kitab Sehingga membuat orang yang mengambilnya akan terkena Racun hebat Mengenai kematian orang-orang di belakang sana Sudah pasti kesemuanya telah mencoba mengambil buku Yunying mengangguk perlahan mendengar perkataan Jieji Jieji segera membuka halaman pertama dari buku yang tertulis Judul ilmu pelenturan energi Dia buka perlahan Ternyata buku ini bukanlah buku kitab yang sama dengan buku Di balik bajunya mengenai kera latihan tenaga dalam tingkat tinggi Melainkan sepertinya buku ini ditulis oleh seseorang Mungkin juga seseorang yang mengenal latihan buku ilmu pelenturan energi Wahai pengambil buku Jika Anda sempat membaca baik pertama Maka Anda tergolong manusia dasyat yang kebal akan racun pemusnah raga Aku pendepta Liu Zheng sengaja membuat format aneh Untuk menjebak orang-orang yang sama rakusnya dengan diriku Untuk mencari buku ilmu pelenturan energi Maka datanglah ke dapur kuil Setelah itu Anda akan menemukan letak susunan yang sesuai dengan peta Yang sudah dibuka tadinya saat Anda masuk kemari Lakukanlah sesuai format Maka Anda akan mendapatkan buku kitab Jieji membacanya sampai sini Lantas dia berpikir Ruang bawah tanah bagian belakang tempat penyimpanan kitab memang terlepak tidak jauh dari dapur Sepertinya ketika orang partai bunga senja mencuri kitab Mereka telah merusak format itu dan membuka pintu rahasia dengan paksa Berpikir sesaat Jieji kembali membaca buku itu Mengenai care pelatihan Anda haruslah memilih di antara salah satu Tidak ada yang mampu mempelajari buku secara lengkap Buku kitab pelenturan energi terdiri dari 18 tingkatan dengan dibagi 9 tingkatan yang dan 9 tingkatan YIN Di sini aku memilih YIN Setelah melatihnya selama 11 tahun, dijaga tiada orang yang mampu menandingiku lagi Jieji berpikir kembali saat dia membaca sampai baik tersebut Liu Zheng mempelajari 9 tingkatan YIN Terakhir dia dikalahkan oleh guru besar Tamo yang mendalami 9 tingkatan pelenturan energi yang serta 72 jurus Jinggang Dari sini, kemudian guru besar Tamo menciptakan pengolahan tenaga dalam Jinggang dan Yeu Jingjing Berarti asal usul Kung Fu dan tenaga dalam adalah berasal dari ilmu pelenturan energi Dia terlihat menghela nafasnya yang panjang Yunying di belakang yang melihatnya diam saja, segera mendekatinya Dia ayunkan tongkat berapi seperti ingin menulis sesuatu kembali Apakah ilmu pelentur energi adalah ilmu yang ingin kamu latih? Jieji mengangguk pelan saja Kamu terkenal sebagai seorang yang menguasai tapak berantai Kenapa harus mempelajari ilmu lainnya lagi? Jieji segera tersenyum Aku ada janji pertarungan beberapa bulan lagi dengan ketua partai bunga senja, Huox yang dipersia Seraya berkata, Jieji menceritakan beberapa garis besar kenapa dia tidak mampu memakai tenaga dalamnya Bagaimana tenaga dalam yang dibentuk menjadi empat unsur itu telah menyatu Terakhir malah terkikis seiring waktu dan terakhir dia memberikan energi yang sedang terkikis kepada dia Untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman racun terdasyat, racun pemusnah raga Wanita bertopeng terlihat menghela nafas panjang Dia kemudian menulis lagi Kalau begitu, kamu harus lebih giat berlatih lagi Jieji mengangguk pelan saja setelah melihat dia menggores kayu berapinya di tempat kosong Kemudian dia meneruskan untuk membaca lagi Dalam setiap inti ilmu, selalu dibagi sembilan tingkatan karena cakra manusia yang mengandung unsur tenaga dalam terdiri dari sembilan buah Mengisi kesemuanya dan membalikan kesemuanya juga adalah jalan terbaik dalam melatih ilmu silat Dari sembilan buah inilah, bisa diciptakan hingga berpuluh Sembilan energi diubah menjadi delapan belas gerakan Delapan belas gerakan dasar diubah menjadi tiga puluh enam gerakan lebih rumit Dari tiga puluh enam gerakan diubah menjadi tujuh puluh dua gerakan kesempurnaan Jika tangan pertama memainkan tujuh puluh dua jenis silat dan tangan kedua memainkannya secara terbalik Maka terdapat 144 jurus yang jauh lebih rumit dan tiada tanding Membaca sampai di sini Kembali Jieji teringat sesuatu Dia segera tersenyum saja Mengenai format tujuh puluh dua iblis dan 144 batu kecil sudah dimengertinya Sekarang dia sudah mempunyai pegangan dalam menciptakan jurus baru lagi Setidaknya dia sudah tahu dalam 144 gerakan bakal munculnya dari sembilan tingkatan energi awal Maka kesempurnaan jurus sudah terbayang di depan matanya Tetapi bagaimanapun angan dan lamunan serta pemikiran sesaat tidak adalah gunanya jika tidak diimbangkan latihan yang tekun Terlihat buku memang ditulis sampai di sini saja Lantas, Jieji segera mengembalikannya ke tempat awal Dengan mengoyak sedikit lengan baju, dia segera membersihkan cairan parak yang menempel di telapak tangan tadinya Setelah dirasa beres, dia segera membakar lengan baju terkoyak itu bersama cairan parak yang terhapus dari telapak tangan tadinya Sepertinya memang benar bahwa racun pemusnah raga sudah ada sejak dahulu kala Dewa bumi hanya mengubah racun pemusnah raga menjadi jarum parak Supaya ketika dah menyerang lawan maka dirinya tidak berada dalam bahaya, tutur Jieji kemudian Memang bisa dikatakan dewa bumi adalah pencipta racun ganas, racun pemusnah raga Sebenarnya racun pemusnah raga bisa berupa cairan ataupun udara ganas Yang hebatnya adalah bagaimana caranya dewa bumi itu mengolah salah satu di antara udara Ataupun cairan parak menjadi sesuatu yang lebih kental dan tidak berbahaya jika dipegangnya sendiri Jieji hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali sambil menghela nafas saja Lantas dengan mengajak wanita bertopeng dia berniat keluar dari lorong Tetapi dia menggunakan jalan ke depan Jieji tahu bahwa ruangan ini adalah melingkar, jika dia balik maka dia tidak temukan apa hal yang di depannya lagi Maka dia dan Yunying segera berjalan ke depan saja Tetapi di sini sudah tidak terdapat keanehan lainnya lagi Keduanya pun tidak lama kemudian keluar dari lorong misterius tadinya Lantas Jieji segera mendorong balik peta dirak itu Seiring dorongan, maka pintu secara otomatis tertutup kembali Wanita bertopeng segera menanyainya Dia tetap menuliskan tulisan kelaci besar yang berdebu itu Kamu ingin berlatih silat lagi? Jieji melihatnya sambil tersenyum Betul Semalam aku telah menyelesaikan satu tingkatan Masih ada delapan tingkatan lagi yang tersisa Wanita bertopeng terlihat mengangguk perlahan Kembali dia menulis Aku akan keluar sekaligus mencari makanan siang terlebih dahulu Kamu gantilah pakaian yang bersih Di belakang sepertinya ada sumber air yang cocok bagimu untuk mandi Jieji tersenyum kepadanya Dia terlihat mengangguk perlahan sambil mengambil baju biru yang tadinya sempat diletakkan di atas rak lemari sebelum memasuki lorong Persiat Tengah Di sebuah kota yang bernama Anlu Jalan Damai Kota ini diberi nama demikian karena kota inilah yang menghubungkan perbatasan antara partai bunga senja di utara dan partai surga menari di sebelah selatan Dinamakan demikian oleh seorang sastrawan dari India karena dia merasa sangat jemu menyaksikan pertikaian antara partai di utara dengan partai di selatan Tetapi nama hanyalah sebuah nama Justru kota ini malah lebih banyak terlihat pertengkaran Pertengkaran ataupun perkelahian penduduk malah kadang dirasa sangat tidak diperlukan sama sekali adanya Di sebuah sudut selatan kota Suara ramai kali ini kembali telah terdengar Biasanya keramaian seperti demikian selalu Membawa banyak orang untuk melihatnya Di sudut ini mungkin sudah sekitar lebih dari seratus orang penduduk ikut meramaikan sesuatu Dan dengan satu gerakan Terdengar suara seorang pria yang berteriak sangatlah keras Energinya terhisap Kembali suara terdengar berteriak Juga suara itu tiada lain masih suara seorang pemuda Pemuda yang berumur sekitar belasan saja dengan wajah yang ceria sedang berteriak mengundang orang untuk melihatnya ramai-ramai Setelah teriakannya selesai Lantas terdengar semua orang beramai-ramai bertepuk tangan Eh, yang parahnya Para pendekar dari Liao bahkan tidak tahu bahwa Xiajiajilah yang Sedang menghisap penerginya Yuel Yangsu Kesemuanya bahkan tergirang tidak terkira ketika melihat Xiajiajia tidak berdaya Padahal semua adalah kura-kura dalam tempurung Haha, begitulah teriakan seorang pemuda itu yang menceritakan kejadian pertarungan hebat di bawah tembok kota Beiting lebih dari dua tahun itu Pemuda usia belasan tahun sama sekali tidak tahu bahwa bahaya sudah mengintainya sejak tadi Adalah seorang pemuda berpakaian sastrawan yang sangatlah tampan sedang melihat dengan tajam ke arahnya Pemuda ini tergolong cukup muda, umurnya mungkin di bawah 30 tahun Dia memakai baju serba putih dan menggunakan kipas di tangannya Sedang di sampingnya juga berdiri seorang pemuda yang memelihara kunis tebal Tingginya seimbang dengan pemuda berpakaian sastrawan dan dari matanya juga terkandung sesuatu misteri Apa perlu kita bunuh saja? Tanya seorang pemuda berkumis yang sepertinya gusar kepada pemuda berpakaian sastrawan Tidak perlu Dia hanya seorang tukang bual Kita harus menuju ke utara secepatnya Pemuda berkumis tebal lantas mengangguk pelan saja Dari sebelah selatan kota Ahlu, kelihatan keduanya bergerak sambil berjalan pelan Sedangkan pemuda berusia belasan tahun itu sempat menengok ke arah keduanya Kemudian dia terlihat tersenyum sinis melihat kedua orang ini Markas besar Partai Bunga Senja Di balai rum utama partai Banyak terlihat gadis yang berpakaian cukup minim yang sedang berdiri mematung setelah mereka menyelesaikan tugas mereka sebagai penjemput tamu Dan di salah satu sisi sebelah kanan telah terlihat dua orang pemuda yang tadinya sempat berada di kota Anlu Perbatasan antara Partai Utara dan Selatan Mereka berdua duduk dengan tenang tanpa bersuara apapun Sambil sesekali terlihat menikmati teh di dalam cangkir Mereka hanya menatap ke depan tanpa mengalihkan pandangan mereka sedikitpun Dari sudut pandang mati saja, bisa terlihat apakah orang ini punya pegangan atau tidak Keduanya bahkan tidak melirik ke tempat lain yang penuh dengan wanita yang berpakaian menggiurkan meski mereka adalah dua orang pemuda Sudah dua jam berlalu mereka berdua duduk dengan tenang Dan tanpa terasa, hari pun sudah menjelang sore Barulah terdengar langkah suara seseorang yang mendekati balai rung Langkah yang cukup ringan terasa bagi siapapun yang sanggup mendengarnya Dari jauh, kedua orang ini sudah tahu bahwa yang sedang berjalan kemari tiada lain tentu seorang wanita Keduanya segera berdiri untuk menantikan di depan pintu Dan ternyata tidak salah Yang masuk ke sana adalah seorang wanita cantik dengan wajah putih Bibirnya memerah bak buah delima Wanita cantik juga cukup tinggi semampai dengan pakaian yang cukup mirip dengan pakaian wanita-wanita di sana Adalah sudah tidak aneh bagi orang Persia menyaksikan pakaian sedemikian Bahkan mereka menganggap pakaian seperti demikian memanglah pakaian wanita yang sakral Hormat kepada kedua pendekar Tutur wanita ini dengan gaya menghormat kepada kedua orang di balai rung Keduanya tanpa bersuara, membalas hormat ringan Begitu mereka menyelesaikan sikap hormat Keduanya telah merasakan seseorang juga telah sampai ke kursi balai rung istananya Partai Bunga Senja Seseorang memang sudah tergolong jago luar biasa di zaman ini Keduanya belum sempat merasakan penuh kehadirannya, tetapi sudah melihatnya duduk di sana Tentu membuat keduanya cukup terkejut juga Hormat kepada ketua partai Tutur keduanya juga memberi hormat kepadanya Sedang, sepertinya ketua partai hanya merapatkan kedua tangannya Lantas tanpa bersuara, dia tersenyum Sikapnya yang agung-agungan sebenarnya bisa membuat tetamu siapapun yang tidak senang Tetapi tidaklah keduanya yang sudah termasuk ahli dalam dunia persilatan Melihat sikap yang terasa kurang sopan itu, keduanya malah sepertinya tiada marah Silahkan duduk Tutur wanita cantik itu dan dia sendiri pulantas bergerak ke arah kursi kebesaran partai Kalian berdua telah dalam perjalanan sungguh jauh kemari Sungguh melelahkan keduanya Tutur ketua partai alias Huoxi yang tentunya dengan tersenyum ramah Sepertinya memang adat Persia cukup berbeda dengan orang daratan tengah Kedua orang mungkin sudah menyadarinya Biasanya di daratan tengah, sikap hormat adalah terpenting yang harus ditunjukkan tuan rumah Tetapi adat Persia malah terlihat sebaliknya Aku mendapat kabar bahwa ketua akan bertarung dengan Ksiaji Yeji dalam beberapa bulan lagi Sehingga kita berdua datang kemari untuk meramaikan suasana Tutur pemuda berkumis tebal itu sambil tersenyum Betul Sekitar 9 bulan lebih lagi maka adalah saat pertarunganku dengan Ksiaji Yeji Kalian berdua telah sampai kemari Maka bantuan kalian benar sangat kuharapkan saat pertarungan itu Dan sungguh sebuah hal yang sangat melelahkan bagi anda berdua Terutama anda sendiri, Raja Ye Lu Tutur Huoxi yang sambil memberi hormat di atas kursi kebesaran Sambil tersenyum, orang ini menjawab Di utara, memang kita sudah mengalami bahaya Zhao Kuangyin, Yuan Jielung dan San Su Liyue bukanlah pendekar yang mudah dihadapi Selain itu, di kota Nampi, Ye E, dan Kaifeng Banyak pendekar dari Tong Yang dan Kaipang sedang menjaga ketat dan sesekali melakukan penyerangan bergerilia Sekarang sudah 3 bulan kita hanya menutup benteng kota tanpa bertempur Orang ini lantas tertawa keras mendengar perkataan Ye Lu Ksian Raja Ye Lu tidak perlu terlalu berkhawatir Partai Ji Yuki telah cukup untuk mengacau wilayah timurnya daratan tengah Bersama mereka, para muridku yang berjumlah seribu orang lebih sudah berada di Tibet Kesemuanya dipimpin oleh penasehatku, Fusa Dengan satu gerakan, kesemuanya akan menyerang ke Chengdu Jadi keponakanku yang memimpinnya Sungguh bagus sekali, tutur Ye Lu Ksian sambil tersenyum riang Mumpung kalian berdua telah sampai, akan ku kenalkan seseorang Jawab Hu Ksian sambil mengangkat tangannya tinggi Wanita pelayan yang berdiri di samping segera bubar Beberapa lama kemudian Terlihat sebuah tandu yang diangkat oleh wanita-wanita tadinya telah masuk ke ruangan utama Ye Lu Ksian maupun pemuda tampan di samping tidaklah mengenal orang yang ditandu masuk Bagaimana mungkin seseorang sanggup mengenalnya Sebab sepertinya orang yang masuk ditandu berpakaian lengkap seperti seorang jenderal Dan hebatnya dia memakai tutup kepala dari besi kokoh Pembawaannya terlihat cukup angker sekali dengan besi baja yang mengkilap Tetapi sepertinya orang tidaklah bergerak sama sekali Keduanya cukup heran melihat orang berpakaian serba baju besi tidak mengeluarkan suara apapun Perkenalkanlah Ini adalah ketua dari Partai Jiuki, tutur Huo Ksi yang sambil menyilakan tangannya ke depan Baru setelah Huo Ksi yang mengenalkan orang ini Dia baru berbicara Aku mendengar Ye Ue Liang Ksu adalah pendekar nomor satu sejagat Melihat saja aku tidak percaya Pemuda tampan segera melihat ke arah baju besi Lantas sambil tersenyum, dia menjawab Kung Fu Anda berasal dari India Kabarnya kau telah menguasai kedelapan jurus tapak Buddha rulai dengan lengkap Maka kau bukan tandinganku sama sekali Sebenarnya mendengar perkataan yang sangat menusuk itu Ketua Partai Jiuki seharusnya marah luar biasa Tetapi dia hanya tertawa keras mendengar tuturan kata-kata Ye Ue Liang Ksu Benarkah Ye Ue Liang Ksu tidak tewas? Lalu kenapa ada gosip daratan tengah yang menyatakan orang nan hebat itu telah tiada? Dan yang anehnya adalah Dewa Sakti, Dewa Semesta, Dewi Peramal dan Dewa Lao telah menyatakan Ye Ue sebenarnya telah tewas Lalu bagaimana di sini terdapat Ye Ue Liang Ksu yang lain? Empat bulan kemudian Kuil Jetavana Matahari telah terbit di sebelah timur Sedangkan terlihat seorang pemuda masih sangat santai dan menutup matanya dalam kondisi tidur-tiduran Penarikan nafasnya terlihat sedang-sedang saja Sambil menikmati suasana yang cukup damai, pemuda kadang tersenyum sendiri Tetapi, suasana damai itu tidak berlanjut meski sudah 2 jam berlalu saat dirinya bangun Sebab dia segera merasakan hawa tajam menusuk sedang mengarah ke dadanya Penyerang menggunakan tongkat yang menghantam ke bawah Arah yang diincar adalah dadanya Kecepatan penyerang sungguh telah sangat tinggi sekali Bahkan jauh lebih tinggi kecepatan penyerang daripada kecepatan dirinya sendiri Tetapi, dengan sedikit tarikan nafas, pemuda melayang ke samping Tongkat benar menghantam tanah dengan sangat keras sekali Sehingga menyebabkan lantai itu retak radius 5 kaki Tetapi pemuda dalam keadaan melayang masih tenang sekali Gagalnya serangan tongkat, tidak membuatnya berhenti Penyerang segera menggunakan kakinya untuk menendang Tetapi kali ini juga terlihat bahwa penyerang sama tiada main-main Tendangan dasyat segera menuju ke rusuk pemuda Tetapi, dengan santai kemudian Pemuda mengarahkan tapak tak berbertenaga ke arah tendangan Suara berbenturan antara tendangan dan tapak segera beradu hebat Hasil perbenturan adalah pemuda sudah berdiri dengan baik Demikian penyerang juga terlihat melangkahkan kakinya ke belakang satu tindak Benar hebat jurusmu itu Hampir saja aku kehilangan jiwa Tutur pemuda sambil tertawa keras Pemuda tiada lain adalah Giaji tentunya Sedang penyerang adalah seorang bertopeng Wanita bertopeng yang dirasakan Giaji masih misterius Dia terlihat mengangkuk beberapa kali Dan sesekali menggoyangkan kepalanya Giaji memang bingung dibuatnya Sudah beberapa kali dia melakukan hal itu dalam 4 bulan terakhir Wanita bertopeng ini memang bisu menurutnya Maka Giaji selalu melayaninya dengan sikap sabar luar biasa Begitu pula suwanita Dia selalu berusaha membimbing dan melindunginya dalam saat berlatih kungfunya Giaji merasa dia sangat beruntung menjumpai pendekar wanita di depannya Sebab dia merasa sangat terlindungi dalam beberapa bulan terakhir Selain itu juga, biasanya wanita bertopeng selalu menyiapkan apa-apa yang diperlukannya setiap hari Tetapi Giaji selalu teringat Yunying setiap malamnya kembali Dia mengingat seng istri yang rajin menemaninya berbicara Mendengar keluhannya serta mengajaknya saat berbagi kesenangan Sebenarnya dia juga merasa iba terhadap wanita bertopeng Dia, yang bisu melanglang buana dan jagat persilatan tanpa teman seorang pun Tetapi, Giaji juga berpikir Kungfu dan tenaga dalam wanita ini boleh dikatakan tanpa tandingnya sekarang Mengacaui Sma dan Partai Jiuki bukanlah kemudahan sembarangan Meski dulunya dia masih berkungfu tinggi sekalipun Maka sepak terjangnya dia kini masih kalah oleh wanita bertopeng ini Sedang Yunying alias wanita bertopeng sebenarnya cukup girang Mendapati kungfu suaminya telah maju sangat pesat dalam 4 bulan terakhir Membuatnya merasa pengorbanannya betul tidak sia-sia Tetapi berbicara pengorbanan, bukankah dia adalah istrinya? Maka sudah sangat pantas seorang istri menemani suaminya dengan tekun Masalahnya, dia sendiri tidak tahu apa hal yang sedang dipikirkan pemuda Tadi, aku telah mengerahkan 80% kemampuan Kamu masih mudah mengelaknya, tulis wanita dengan menggunakan tongkat ke lantai Aku memang sudah menyempurnakan 9 tingkatan tenaga dalam yang ilmu pelenturan energi Hanya saja sudah 3 hari berlalu, aku belum mampu menemukan jurus yang pas untuk tenaga dalam tingkat tinggi ini Tutur Jieji sambil berpikir Dalam setiap jurus Tentu ada beberapa yang sudah mahir dan tanpa celah sedikitpun Seperti jurus pedang surga membelah yang kamu ceritakan Betul, jurus pedang memang sudah sangatlah hebat dan tanpa tanding Tetapi, tutur Jieji Sesaat, dia berpikir tentang sesuatu hal Memang benar, jurus pedang hebat Tetapi masih belum bisa menandingi ilmu pemusnah ragu akan tulis Yunying kembali Jieji hanya mengangguk perlahan Dia berpikir tentang ilmu 18 telapak naga mendekam Dia memang sudah menghapal semua lisan tentang 18 jurus tapak hebat ini Tetapi ketika dia berpikir ilmu pemusnah raga, dia jadi ragu Ternyata apa yang dipikirkan Jieji juga adalah sama halnya dengan wanita bertopeng Kali ini dia menulis panjang lebar Ilmu tapak berantai adalah gabungan 4 unsur tenaga dalam Sebenarnya untuk membentuk lagi, mungkin masih bisa Tetapi waktu sudah tidak memungkinkan Adalah tinggal 5 bulan lagi Maka kenapa tidak mencoba saja meneliti 18 telapak naga mendekamnya tetua peinanya Sebab tiada ilmu hebat lagi yang bisa menandingi tapak pemusnah raganya Kin Si Huang Selain jurus hebat ciptaan 2 orang termasyur di dunia persilatan daratan tengah Jieji tersenyum manis melihat tulisan itu Dia sangat menyadari kondisinya sekarang 18 telapak naga mendekam adalah pilihan satu-satunya Mau tidak mau dia yang pernah menguasai tapak berantai tentu tahu kekuatan tapak dan setiap jurusnya Jika 18 telapak naga mendekam bisa disempurnakannya dan bisa buat mengalahkan ilmu paling termasyur sejagat Maka bukan saja dunia bakal gempar Tetapi Jieji tentu adalah pencipta jurus pertama yang sanggup mematahkan mitos dunia persilatan tentang pemusnah raga adalah nomor 1 setiap hal Dia mengingat kembali semua lafalan tetua peinanyang alias Zheng Qian Hao yang pernah dibacakan kepadanya saat di penjara bawah tanah serta saat dirinya telah keluar Diingatnya, Zheng Qian Hao memberikan lisanan jurus terakhir yang sudah disempurnakannya sendiri di Persia Karena berpikir keras, dia segera duduk dalam posisi bersila Matanya ditutup dan diingatnya kembali semua lafalan dari awal ke akhir Sesaat, Jieji terkejut Dia tidak pernah menyangka bahwa jurus ini sudah sangatlah mantap sepenuhnya Zheng Qian Hao telah memperkirakan segala kemungkinan dalam menghadapi lawannya dari segala sisi Boleh dikatakan jurus 18 telapak naga mendekam belum ada tandingan dalam setiap jurusnya yang dikategorikan menyerang Penyerangan senjata paling efektif adalah ilmu pedang surga membelah Tidak ada lain karena ilmu pedang bisa menjangkau seluruh sisi di saat bersamaan Sedangkan tapak lebih terbatas geraknya, tetapi jurus 18 telapak naga mendekam memang sudah benar sempurna Tidak ada lagi lubang yang bisa memperbaiki kelemahan Tidak ada lain karena jurus itu tidak punya kelemahan sama sekali seperti jurus pedang surga membelah Memikir sampai di sini, Jieji menghela nafas panjang Yunying memang sedang asik-asiknya memperhatikan Jieji Adalah ketika saat dia berpikir serius, maka Yunying semakin senang melihatnya Dia mengangankan kembali ke saat di mana dia dan suaminya itu hidup tenang dan damai Memikirkan putranya yang sangat disayangkannya, tetapi dia tidak dapat menemuinya sekarang Jieji berpaling ke arah wanita bertopeng sesegera Aku sudah meneliti Sepertinya telapak 18 naga mendekam memang sudah sesempurna Tetapi dari sini aku sudah mendapatkan sesuatu hal Yunying sadar dari lamunannya setelah mendengar suara Jieji Terlihat dia mengangguk perlahan Kembali dia menulis Telapak 18 naga mendekam adalah gabungan tiga tapak termasyur pertamanya Banyak yang menyatakan tapak P.I. adalah tapak pemusnah raga Maka itu sangatlah keliru sebab jurus telapak berasal dari satu kali tenaga dalam saja Tidak seperti pemusnah raga yang mengandalkan empat kekuatan unsur utama Ilmu telapak disempurnakan pertama kalinya oleh peinanyang dan Iwan Jielung Dengan menambahkan pelatihan ilmu pelentur otot dan formasi I Ching untuk perubahan jurus Lalu kenapa kau tidak menambahkan dua format kembali yang seharusnya bisa menguatkan dan menyeimbangkan jurus telapak Ketika Yunying menggoresnya sampai akhir Jieji terasa terbangun dari mimpi panjang yang tidak berkesudahan Dia kemudian menyadari sebuah hal Sebuah hal yang sebenarnya tidaklah rumit sama sekali Tetapi tidak pernah dipikirkannya selama ini Lantas sambil tertawa terbahak-bahak, dia menjawabnya Benar, benar Dalam ilmu telapak sesungguhnya adalah ada lima hal yang utama Kecepatan, gerakan perubahan jurus, kekuatan, perubahan tenaga dalam dari setiap jurus dan format urutan setiap telapak Yunying langsung mengangguk hebat dan terlihat dirinya girang Dalam delapan belas telapak naga mendekam, formasi iching digunakan sebagai langkah kaki Di sini aku bisa mengubahnya menjadi langkah khas menghindar atau sepuluh ribu gerakan langkah dewa Sedang dari kekuatan bisa kugantikan tenaga tapak maya pada menjadi ilmu jenggangnya Saolin Mengenai gerakan perubahan jurus bisa kuambil inisiatif dari jurus pedang surgawi membelah yang tanpa tanding itu Mengenai perubahan tenaga dalam, bukankah aku telah mempunyai sembilan tingkatan tenaga dalam matahari dari ilmu pelenturan energi Dan terakhir format urutan setiap tapak bisa kutiru dari tujuh puluh dua format iblis silumannya Raja Solomon Tutur G.E.G. sambil senang luar biasanya Meski jalan masih panjang Tetapi apakah dalam lima bulan, G.E.G. sudah bisa menguasai ilmu yang kedengarannya pasti rumit sekali itu jika digabungkan satu persatunya menjadi sempurna Daratan Tengah 20 Li sebelah utara kota Sandang Pasukan Sang semenjak dua tahun terakhir sudah menetapkan sekitar 20 buah pos penjagaan di setiap sisi jalan besar Sedangkan di hutan kecil, pasukan Sang menempatkan lima pos utama Setiap pos terdiri dari 500 pasukan darurat untuk memberi kabar Zhao Kuang Yin atau General Besar Yang Ying lah yang telah mengaturnya dengan luar biasa baik Pasukan gabungan antara Hon Utara dan Liao tidak sanggup memasuki wilayah utara kota Sandang Meski pertempuran telah berlangsung hingga puluhan kali baik itu perang besar ataupun perang kecil Tetapi koalisi dari pasukan Liao dan Hon Utara kebanyakan mengalami kekalahan meski adalah kekalahan kecil Dengan mampunya General Besar Yang Ying menghalau penyerangan suku ganas Liao ataupun Hon Utara dalam dua tahun terakhir Maka namanya sudah menjadi buah bibir bagi setiap masyarakat daratan Cina Baik para sastrawan, cendekiawan sering sekali membicarakan nama besarnya Dan beberapa puisi tentang perjuangan kepahlawanannya mengemah hebat Tetapi jarang sekali ada orang yang tahu benar bahwa Yang Ying adalah Zhao Kuang Yin yang telah turun trahta Di sebuah perkemahan di tengah pos-pos kecil Telah terlihat lumayan banyak orang berkumpul Kesemuanya duduk di kursi pendek sepertinya sedang membicarakan sesuatu hal Dilihat dari kera berpakaian, sepertinya semuanya adalah pesilat-pesilat Adalah di tengah ruangan, telah terlihat seorang berpakaian biasa berwarna ungu kehitaman sedang duduk Orang ini memelihara kumis dan jenggot pendek Wajahnya nan alimnya bisa dikatakan sangatlah agung Dengan sinar mati yang tajam, orang ini terlihat seperti dewa saja Kakak seperguruan Memang benar informasi yang telah kuterima Saudara Xia akan bertarung dengan Huox yang dalam beberapa bulan ini Tutur seorang di sampingnya tiada lain tentu Sansulie Orang di tengah mengangguk perlahan saja Di wajahnya terlihat senyuman yang puas Jika adik kedua benar bertanding silat Maka aku yakin dalam pertarungan tidak mungkin dirinya akan kalah Sansulie mengangguk perlahan Lantas dia menjawab Kemampuan situa Huox yang adalah sekitar seimbang denganku beberapa tahun yang lalu Tidak mungkin saudara Xia tidak sanggup mengalahkannya Pendekar yang berada di kursi samping segera terlihat berdiri Di pinggangnya terselip sebatang tongkat berwarna hijau Dia merapatkan kedua tangannya untuk memberi hormat Mengenai pertarungan sepertinya tidak perlu jenderal besar terlalu mengkhawatirkannya Yang Ying alias Zhao Kuangyin mengangguk pelan saja ke arah pemuda yang bernama Yuan Jilung itu Bagaimana dengan kabar Wai Jindu? Apakah pendekar kita yang tersebar di pelosok daratan tengah mendapat sesuatu? Tanya Zhao dengan melihat ke arah Yuan Jilung Yuan menggelengkan kepalanya saja Terdengar Zhao Kuangyin menghela nafas pendek sekali Dia cukup heran mendapati kenapa Wai Jindu tidak pernah kembali sejak kepergiannya dua tahun yang lalu Adalah hal yang cukup panah baginya Terakhir dia sendiri mendengar bahwa Wai bertujuan menyusul P.I.H. Nanyang ke barat Dan bertujuan mencari si Aji Aji atau kakak angkat keduanya Zhao sebenarnya berat melepaskan Wai yang termasuk jago tangguh di pihaknya Tetapi karena semenjak kepergian P.I. ke barat beberapa bulan Tetapi belum ada kabarnya Terakhir dia mengizinkan Wai untuk pergi menyelidiki hal ini Tidak lama kemudian Pendekar-pendekar daratan tengah yang sakti ini telah merasakan hadirnya beberapa orang Dirasakan dari desiran perlahan tetapi pasti Mereka tahu adanya dua orang yang termasuk jago sedang mendekati kemah dengan gerakan ringan tubuh yang hebat Adalah Yang Ying dan Sansulie lah orang yang berjalan ke depan kemah Mereka berdua adalah orang yang girang mendapati hawa manusia yang bakal sampai itu Sepertinya keduanya memang mengenal dengan baik orang yang datang Sekejap saja mereka telah sampai di depan perkemahan Begitu pula diikuti oleh Hiwan Jelang yang berada di belakang mereka berdua Di dalam kemah memang terdapat banyak juga pesilat dari Kaibang Tetapi mereka cukup heran karena tidak mendapati adanya orang yang datang Melihat ketua mereka beranjak ke depan, mereka semua mengikutinya Memang benar Sekira satu slash dua li, mereka sudah mendapatkan dua orang yang berpakaian putih sedang beranjak mendekati Yang Ying dan Sansulie adalah kedua orang yang bergembira Sebab yang datang kemari tiada lain adalah gurunya sendiri, Dewa Lau Guru Teriak mereka sambil berlutut di depan kemah besar Memang benar, dengan cepat orang ini telah mendarat Di sampingnya tiada lain adalah seorang wanita muda yang cantik Dewa Lau masih tetap memakai topeng di wajahnya Memang sungguh aneh adanya Yumei pernah menanyainya kenapa dia tidak membiarkan wajahnya terlihat saja Dan kenapa sejak dia menginjakan kaki ke China Daratan Dia terus saja memakai topeng anehnya Semuanya masih terasa misteri bagi setiap orang Dan tentunya Zhao Kuangyin dan Sansulie juga tidak pernah tahu mengapa Sang Guru selalu saja memakai topengnya Tetapi orang tua ini tidak pernah menjawab pertanyaan Yumei yang sering diulang-ulangnya Berdirilah murid-muridku Keduanya langsung berdiri Di wajah mereka tampak senyum girang tak terkatakan Guru, Anda sudah balik dari Persia Tanya Zhao Kuangyin segera kepadanya Betul Aku mengawal gadis kecil ini kemari Tutur Dewa Lao sambil menunjuk ke gadis kecil yang terlihat imut dan cantik Adalah keduanya kontan terkejut mendengar perkataan Sang Guru Tidak disangka guru mereka yang sebenarnya selalu bersikap nandingin dan tidak peduli banyak hal Malah bisa mengawal gadis yang mungkin hanya berusia belasan tahun Di sini tiada orang yang mengenali Yumei Zhao segera mengawasi dengan sorot metak penuh keheranan ketika melihat Yumei Seorang gadis kecil yang paling hanya berumur 20 tahunan Dan lantas mengapa Sang Guru bisa mengawal gadis itu dari jauh-jauh ke utara kota Sandang? Zhao Kuangyin memang pernah ke Tongyang, Wisma Oda Tetapi itu sudah lewat 7 tahun yang lalu Yumei yang dikenal saat itu baru saja menjelang remaja Tentu setelah melihat gadis kecil, dia tidak pernah tahu bahwa gadis kecil ini tiada lain adalah adik terkecil dari adik angkat keduanya Guru Siapa gadis kecil ini? Tutur Sansulie yang juga tentu heran sekali mendapatinya bagaimana mungkin gurunya dari jauh-jauh Persia kembali ke daratan tengah karena hanya ingin membawa gadis kecil kemari Pertanyaan seperti inilah yang muncul di otak keduanya